Pemirsa untuk mengetahui update pelonggaran aktivitas di mall, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Lorenzius Lintang dan Julka Merah Adesu Herman, langsung dari Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan. Ya Lorenz, ini seperti apa penerapan protokol kesehatan oleh pihak mall selama pelonggaran berlaku? Ya selamat siang Rolando, memang seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan relaksasi terhadap beberapa aturan terkait dengan pandemi COVID-19. Dimana salah satunya relaksasi yang dilakukan adalah dengan memperpanjang jam operasional dari tempat perbelanjaan seperti mall ataupun restoran dan juga kafe menjadi hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 10 malam. Dimana saat ini kami sedang berada di Lipo Mall Kemang dan memang dari informasi yang kami dapatkan dari pihak manajemen mall ini menyebutkan bahwa penerapan protokol kesehatan tentu lebih diperkatat lagi walaupun memang kita sudah berada di penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan penerapan peduli lindungi ini masih terus digunakan begitu dengan ketat Anda bisa melihat sendiri di belakang kami begitu juga ada terdapat petugas-petugas yang memang tadi kami sempat mengitari juga di Lipo Mall Kemang ini dan memang kami bisa menemukan bahwa petugas-petugas juga terus melihat ataupun memantau dari penerapan protokol kesehatan dari para pengunjung yang ada di sini. Tentunya untuk mengingatkan protokol kesehatan ataupun penggunaan masker hingga menjaga jarak dari para pengunjung yang ada di dalam. Tentunya apalagi di tengah memasuki hari suci Ramadan dan saat ini kita sedang berada di dalam puasa tentunya pada saat traffic mall ini akan lebih tinggi dari informasi yang kami dapatkan dari pihak manajemen ketika jam buka puasa sehingga tentunya penerapan protokol kesehatan akan lebih diperkatat lagi pada saat-saat itu. Namun berdasarkan dari informasi juga yang kami dapatkan dari pihak manajemen sampai saat ini untuk dari penerapan kebijakan ini sendiri masih belum diterapkan di Lipo Mall Kemang begitu karena memang informasi terkait dengan kebijakan ini baru mereka terima pada hari ini. Jadi sampai saat ini untuk Lipo Mall Kemang belum menerapkan jam buku operasional hingga jam 10 malam. Jadi sampai saat ini mereka masih menerapkan jam operasional hingga jam 9 malam. Kembali ke Anda Rolando. Baik, lalu Loren seperti apa tanggapan pengunjung dengan perpanjangan jam operasional ini? Iya Rolando memang tanggapan dari para pengunjung kami tadi juga sempat berbicara dengan beberapa pengunjung yang ada di sini dan memang mereka mengapresiasi kebijakan yang diterapkan ini. Karena memang tadi kami ada berbicara juga dengan salah satu pengunjung yang menyebutkan bahwa untuk jam operasional malam sendiri ini sangat berpengaruh dengan pekerjaan dia. Karena dia harus bertemu dengan klien, dia harus mengunjungi tempat umum begitu untuk berbicara. Dan sehingga untuk jam operasional malam sendiri ini menjadi salah satu kaitan yang cukup erat begitu dengan pekerjaan mereka. Berikut adalah wawancara kami dengan beberapa pengunjung mal di Lipo Mall Kemang. Itu bagus banget ya, bisa jam 10. Biasanya kalau cuma sampai jam 7, jam 9 gitu terlalu cepat waktunya. Karena buat saya kebutuhannya adalah ketemu klien. Mereka baru bisa ketemu after work. After work dengan traffic yang sekarang udah mulai banyak, udah mulai macet, baru bisa ketemu sekitar 8, 9. And then what, there is no time for talking much. Jadi jam 10 very good. Untuk tanggapan saya sih, menurut saya itu udah lumayan bagus ya. Karena untuk sekarang-sekarang ini kita sangat butuh untuk hangout lebih lama lagi. Untuk berjalan-jalan dengan keluarga, teman. Jadi lebih bagus sih menurut saya. Tentu dengan adanya relaksasi dari kebijakan ini diharapkan dapat menggeliatkan dari aktivitas para warga terutama di bulan suci Ramadan. Dimana kita harapkan dengan adanya kebijakan ini tentu warga dapat lebih menikmati aktivitas ataupun kegiatan yang dapat mereka lakukan di tempat perbelanjaan, restoran maupun kafe dengan lebih nyaman lagi. Sekarang kembali ke Anda, Rolando. Terima kasih Lorenz atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.